Mirsa saat melakukan uji coba kapal motor terbalik di Pantai Lodik, Kabupaten Rotendau, Nusa Tenggara Timur. Tujuh penumpang tewas dan belasan lainnya mengalami luka-luka. Satu persatu korban luka dibawa ke Puskesmas LH di Kabupaten Rotendau, Nusa Tenggara Timur. Para korban penumpang kapal motor yang mengikuti uji coba kapal baru di peralian Pantai Lodik, Kecamatan Rotendau, Barat, Daya. 30 menit berlayar dan berputar ke arah pantai, kapal bermuatan 40 penumpang dihantam gelombang tinggi. Tujuh orang penumpang tewas terjatuh dari atas perahu. Dari jumlah penumpang yang cukup banyak ini, terjadi kecelakaan laut yang mana pada saat itu setelah 30 menit berlayar dari pantai, mereka hendak kembali untuk ke pantai kembali, diterjang gelombang sehingga mereka terbalik, sehingga penumpang itu terlempar keluar. Kecelakaan kapal terjadi saat melakukan uji coba perdana di Pantai Lodik, Kabupaten Rotendau. 11 dari 32 penumpang selamat masih dirawat intensif di rumah sakit, sementara tujuh korban meninggal telah dimakamkan pihak keluarga. Dari Kupang Nusa Tenggara Timur, Herman Suni melaporkan.